Polisi mendatangi bengkel motor di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jabar, yang viral melakukan getok harga kewisatawan. Polisi menyatakan siap membantu menuntaskan permasalahan yang terjadi. Mengenai hal tersebut, kami meminta kepada pihak konsumen yang masih tidak puas perihal kejadian tersebut bisa mendatangi Polsek Babakan Madang untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini, katakan Polsek Babakan Madang AKP Susilo Triwibo kepada wartawan, Selasa, 2 Mei 2023. Kami tunggu di Polsek Babakan Madang dan kami siap membantu menyelesaikan permasalahan ini, tambahnya. Susilo menyebut sudah mendatangi bengkel yang viral karena diduga getok harga. Dia mengatakan pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak bengkel. Dia mengatakan pihak bengkel mengklaim pemilik motor sudah diberitahu perihal kondisi mesin motor yang kepanasan alias overheating akibat kehabisan oli dan tindak lanjut perbaikannya. Menurutnya, pihak konsumen keberatan dengan harga yang dianggap terlalu mahal. Dari hasil komunikasi yang kami lakukan dengan pihak bengkel, hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi saja sejak awal antara konsumen dan pihak bengkel mengenai pengerjaan bongkar pasang onderdeal dari kendaraan yang sudah telanjur di bongkar tersebut, kata Susilo. Sebelumnya, seorang wisatawan mengaku menjadi korban getok harga di salah satu bengkel di kawasan Sentul, Bogor. Wisatawan itu mengaku awalnya hendak mengganti oli mesin. Dia mengaku diminta membayar hingga Rp 2,7 juta.